Sejak hari Sabtu, Presiden terpilih Jokowi Dodo mulai dikawal pasukan pengamanan Presiden atau PAS Pampres. Berbeda dengan kemarin, hari ini Jokowi menggunakan mobil kijang, bukan mobil mersi, standar pengamanan Presiden. Presiden ketujuh ini juga akan menggunakan kemeja putih yang menjadi ciri khasnya selama menjadi pemimpin negara. Kemenangan pasangan Jokowi JK dalam pilpres telah dikukuhkan oleh Mahkamah Konstitusi yang dalam putusannya menolak seluruh gugatan pasangan Prabowo-Hatta. Hari Jumat lalu, pengamanan Jokowi JK dialihkan dari Satgas Polri kepada PAS Pampres. Sabtu kemarin, Presiden terpilih Jokowi menghadiri sejumlah kegiatan relawan menggunakan mobil mersi anti-peluru yang biasa disediakan oleh Sekretariat Negara. Namun berbeda pada minggu pagi ini, Jokowi kembali menggunakan mobil kijang Innova yang biasa ia gunakan sehari-hari. Jokowi menyatakan masih mencoba kendaraan yang pas untuk digunakan terutama saat belusukan. Pak, kok hari ini nggak pakai mersi, Pak? Apanya? Kok nggak pakai mersi, Pak? Apanya? Mobilnya? Baru semuanya, baru mencoba. Seperti apa kalau pakai mersi, seperti apa kalau diisap dengan kijang, bagaimana kalau berhenti di pasar, bagaimana kalau saya makan di PKL, coba semuanya. Mobil kijang Innova merupakan kendaraan yang biasa Jokowi gunakan untuk belusukan di Jakarta. Begitupun dengan kemeja putih yang biasa dikenakan. Jokowi juga meminta pas pameris mengenakan baju batik agar bisa melebur dengan masyarakat. Jokowi menegaskan pola pengamanan atas presiden bergantung pada karakter pemimpinnya.